ini indukan pencetak mata merah ini indukan pencetak mata merah ini khusus mencetak mata merah halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia ini adalah kondisi kandang ternak saya jadi ini di pagi hari belum saya kasih pakan untuk sebagian anakan dan ini kandang koloni mini tempat saya menaruh anakan yang sudah mendiri ini sisa-sisa yang sudah saya jual ada lutino mata merah ada paspio ada ewing ada biola ewing ada ewing blue ada biola pb ada josan juga disini dan di kandang disana juga ada jadi kalau malam hari saya tutup menggunakan kaos ya baju bekas ada juga menggunakan kerudung yang memang untuk sangkar ini juga dan kenapa saya kerudung di malam hari karena ini kandang saya ini berada di luar outdoor jadi sangat penting sekali saya menggunakan penutup jadi kalau di dalam rumah aman tanpa harus kita tutup namun karena kondisi kandang ternak saya berada di luar langsung jadi harus menggunakan penutup kerudung di malam hari supaya mereka tidak kedinginan sama yang ini juga tadi ini juga supaya mereka bisa tidak terkena angin sehingga mereka tidak gampang sakit kalau yang di dalam kandang ternak mereka aman karena di antara kandang itu kan ada gelodok jadi mereka bisa sembunyi di dalam gelodok supaya tidak terkena angin apabila hujan jadi mereka bisa mencari tempat yang hangat nah kira-kira seperti itu kenapa di tempat saya harus ditutup menggunakan kerudung di malam hari oke kita buka dulu ya ini kita buka ini anakan banyak nih oke saya matikan kamera dulu ya saya buka ini nah ini sudah saya buka ya ini usianya di bawah 2 bulan ya atau sekitar 2 bulan ini sudah mulai mendiri ya anakan-anakan yang sudah saya panen ya ada ewing blue ada pb ewing ya ini juga ada ya biola ewing biola pb ini mata merah ya ini sudah bertelur kayaknya kemarin ada 5 telurnya ya tuh mulai nyusun sarang jadi ini kondisinya ya kandang ternak saya ini tuh ya jadi dalam beternak burung lovebird ini tidak rewel ya artinya sangat mudah sekali yang penting kebersihan kandang kebersihan air minum dan tidak terkena panas secara langsung artinya panas yang berlebihan dan tidak terkena hujan ya artinya kandangnya bocor ya dari terpaan air jadi itu aja kuncinya tuh tempat saya ini ya nih banyak sekali nih anakan-anakan belum lagi di inkubator ada sekitar 14 ekor atau 16 ekor ya jadi rahsianya gak ada yang istimewa hanya pakannya selalu ada kemudian air minumnya usahakan selalu bersih kemudian di malam hari apabila kandang kita berada di luar rumah harus kita kerudung ya yang di dalam sangkar karena gak ada gelodoknya kalau ada gelodoknya gak perlu di kasih kerudung pun gak masalah sebenarnya ya oke seperti ini ya kondisi kandang ternak di tempat saya nah ya belum lagi disana ya disana kemudian disana nih disana ada khusus untuk mencetak mata merah ya ini indukan pencetak mata merah ini indukan pencetak mata merah ini khusus mencetak mata merah nih nih tuh pada siap-siap semua tuh tuh oke teman-teman semuanya demikian ya untuk kondisi kandang ternak saya dan kenapa harus ditutup menggunakan kerudung di malam hari ya tuh ini nih bagus-bagus nih jadi sebenarnya ya untuk ilmu ternaknya itu di setiap burung lobet itu sama aja setiap mutasi yang membedakan materinya aja ya ada yang materi sultan dan ada yang materi kelas bawah seperti punya saya ini tapi gak masalah ya gak akan lama lagi mungkin kita akan bermutasi ke mata merah semuanya ya kita pelan-pelan kita masih cetak nih walaupun lambat tapi kita memiliki kepuasan tersendiri apabila kita dari awal atau dari nol nah ini ya ini ewing green split biola split pb split ino dan pasangannya adalah krimino retina merah ini bisa mencetak biola lutino mata merah ini pf kita cetak splitnya dulu disana juga pf dengan biola pb kita cetak splitnya dulu seperti itu jadi untuk beternak ini sangat simple sekali sebenarnya oke demikian salam sukses untuk semuanya tetap semangat dan yas selamat menikmati selamat menikmati